Pemka Blitar menyerahkan reward untuk para atlet dan pelatih berprestasi di ajang Porprof Jawa Timur ke-7 tahun 2022 di Pendopor Ronggo Hadi Negoro. Pemberian reward ini sebagai upaya Pemka Blitar memberikan motivasi dan apresiasi kepada para atlet di Kabupaten Blitar agar lebih maju lagi ke depannya. Pemka Blitar menyerahkan reward untuk para atlet dan pelatih berprestasi di ajang Porprof Jawa Timur ke-7 tahun 2022 di Pendopor Ronggo Hadi Negoro pada Senin 3 Maret 2023. Penyerahan reward kepada para atlet dan pelatih berprestasi secara simbolis dilakukan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah. Acara itu juga dihadiri Pejabat Forpimda Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kajari Blitar, Kalapas Blitar, dan Ketua Koni Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya, Bupati Blitar menyampaikan terima kasih atas semangat para atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang membela Kabupaten Blitar di ajang Porprof Jawa Timur ke-7. Berkat kerja keras para atlet, pelatih, dan ofisial, peringkat Kabupaten Blitar di Porprof Jawa Timur ke-7 naik dari sebelumnya peringkat ke-13 menjadi peringkat ke-11. Rini Syarifah menambahkan, pemberian reward ini sebagai upaya BEMK Blitar memberikan motivasi dan apresiasi kepada para atlet di Kabupaten Blitar agar lebih maju lagi ke depannya. Sementara itu, Ketua Koni Kabupaten Blitar, Tony Andreas mengatakan, Kabupaten Blitar memberangkatkan sekitar 600 orang meliputi atlet, pelatih, dan ofisial di ajang Porprof Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Pada Porprof tersebut, Kabupaten Blitar mendapatkan peringkat ke-11. Peringkat itu naik jika dibandingkan pada Porprof sebelumnya, di mana Kabupaten Blitar berada di peringkat ke-13. Ketua Koni Kabupaten Blitar berada di peringkat ke-13. Ketua Koni Kabupaten Blitar berada di peringkat ke-13. dan di naik jika di naik jika berliputi, intinya bonus bisa terrealisasi pada hari ini sehingga bagi para katlet cabur yang ada tidak putus semangat dan juga tidak menanyakan kepada kami. Sehingga Porprof kedepannya tetap terjaga stabilitas yang ada, kekumpangan yang ada, semangat yang ada, kita bentuk sinaritas pemerintah dengan kita dan sekelupakan bagiannya. Dan juga para katanya biar tetap semangat untuk mengambil Porprof ke-8 di Jombang, Mojokerto, dan Sidoarjo. Meskipun bonusnya yang kemarin sempat ada. Ini, bonus kemarin terkandala dengan aturan dari dinas, bahwasannya itu ada produk yang menyalakan bonusnya kemarin Rp148.000.000. Sehingga kita menyalakan satu, kalau 148 ini, kalau untuk bonusnya tidak pas, kalau 108 ini untuk mungkin O2SN atau KOSN mengubah silakan. Kalau untuk bonus ini kan tidak, kepatutannya tidak. Karena kita mengacu bukan kepatutan ya, mengacu dengan kapota lain di Jawa Timur saja. 38 kapota itu sudah ada gridnya, emas merah merumpuh. Tony Andreas menambahkan, untuk ajang Porprof ke-8 tahun 2023, Koni Kabupaten Blitar ditargetkan masuk ke-8 besar. Sehingga pihaknya berharap kepada setiap jabang olahraga segera untuk mempersiapkan diri. Selain itu, Koni Kabupaten Blitar juga menambah dua jabang olahraga, yakni Kures dan Sambu di Porprof ke-8 tahun 2023. Dari Blitar, tim liputan melaporkan.